Berikut adalah daftar Raja-Raja Majapahit beserta prestasi dan aspek penting dari kehidupan mereka secara lebih lengkap. Satu Raden Wijaya, Kertarajasa Jayelona, pendiri kerajaan Majapahit setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan. Memperkuat dasar kerajaan dengan mengonsolidasi wilayah-wilayah di sekitarnya dan memperkuat aliansi dengan penguasa lokal. Dua, Jaya Negara, menghadapi berbagai pemberontakan internal seperti pemberontakan Kuti dan Semi. Meski pemerintahannya penuh dengan konflik, ia berhasil mempertahankan keberadaan Majapahit dan memperkuat stabilitas internal. Diga, Wijaya Tunggadewi, memperluas wilayah kekuasaan Majapahit ke luar Jawa, termasuk Bali dan Sumatera. Mendukung Mahapati Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa, yang bertujuan untuk menyatukan Nusantara. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mulai memperkuat pengaruhnya di seluruh Nusantara. Mp, Hayam Wuruk, Raja Sanagara, memimpin Majapahit pada masa keemasan dengan wilayah kekuasaan yang mencapai puncaknya. Bersama dengan Mahapati Gajah Mada, melakukan ekspansi besar-besaran dan menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kemajuan besar dalam bidang seni, budaya, dan arsitektur terjadi pada masanya, termasuk pembangunan Candi Tikus dan Candi Sukuh. Pemerintahannya dikenal sangat makmur dan stabil, dengan hubungan diplomatik yang luas hingga ke Tiongkok dan India. Lima, Wikrama Wardhana, berusaha mempertahankan keutuhan wilayah Majapahit setelah meninggalnya Gajah Mada. Menghadapi pemberontakan dari berbagai wilayah, namun tetap berhasil menjaga stabilitas kerajaan. Enam, Suhita, berhasil memadamkan pemberontakan dan menstabilkan kondisi kerajaan. Mendukung perkembangan budaya dan kesusastraan di Majapahit. Pemerintahannya dikenal relatif damai dan kondusif untuk perkembangan seni dan budaya. Tujuh, Kertawijaya, Brawijaya Ah, memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain melalui pernikahan dan diplomasi. Berusaha merpokoh stabilitas internal dan hubungan diplomatik dengan kerajaan tetangga. Lebat Raja Sawadhana, pemerintahan singkat namun stabil, menjaga kelangsungan dan ketertiban kerajaan. Fokus pada administrasi dan pengelolaan internal kerajaan. Simen, Purwawisesa, Singhawikrama Wardhana, menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal. Berusaha mempertahankan integritas kerajaan di tengah gejolak politik dan militer. Spuru, Brekertabhumi, memerintah pada masa yang penuh tantangan dan konflik internal. Di akhir masa pemerintahannya, Majapahit mengalami penurunan dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Demak. Pemerintahannya ditandai dengan meningkatnya tekanan dari kekuatan Islam yang berkembang di pesisir utara Jawa. Kerajaan Majapahit dikenal dengan administrasi yang terorganisir, perdagangan yang luas hingga ke Tiongkok dan India, serta warisan budaya yang berpengaruh hingga saat ini. Wilayah kekuasaannya yang luas dan kemajuan dalam seni, budaya, serta ekonomi membuat Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.